Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kamarudin Aziz Kali ini saya akan Berbagi perspektif Berbagi pengalaman Tentang kepenulisan Ya saya Menyampaikan ini Memvideokan ini Untuk memberikan semacam refleksi Mengapa saya begitu atusias Untuk menulis Ada dua alasan Pertama Karena setiap kita adalah Pemilik pengetahuan Karenanya dia tidak bisa menjadi milik kita Dia harus menjadi Materi yang dibagikan Ke pihak lain Terserah mereka mau diambil atau tidak Tapi intinya kita membagikannya Itu pasti berkaitan dengan pengalaman Berkaitan dengan refleksi Berkaitan dengan temuan-temuan Berkaitan dengan inspirasi yang Mungkin saja kita temukan Di orang lain atau di tempat lain Kemudian yang kedua Kenapa menulis ya Karena kita ini kan sedang bicara Tentang bagaimana mendorong Perubahan yang lebih cepat Lebih tepat Dan relevan dengan kebutuhan Warga atau lingkungan kita Dengan menulis Kita bisa menyampaikan Pengetahuan temuan Menganalisis isunya Kemudian menawarkan Kira-kira apa yang Relevan sebagai solusi Untuk siapapun Atau tema apapun yang kita angkat Nah dua alasan itu Yang membuat saya Semakin antusias Untuk mulai menulis Nah mungkin ada yang bertanya Dari mana saya bisa Mulai menulis Dan seperti apa Proses kreatifnya Yang saya ingin bilang Saya termasuk yang telat Untuk menulis Karena meskipun telah bekerja Sejak tahun 96 Di dunia LSM Waktu itu saya sebagai Fasilitator lapangan Di Pulau Rajuni Takabonekrate Saya Ajinato maaf Saya Belum menulis Saya belum mempunyai Keahlian dasar Untuk melakukan Atau menulis dengan baik Saya malah mulai belajar Di tahun 2007 Di Aceh Waktu itu Saya terhubung dengan Banyak kawan-kawan Pemilik pengetahuan Pemilik Keterampilan menulis Dan mereka Berbagi dengan saya Melalui Mailing list Melalui Diskusi-diskusi Kepenulisan Dan Mengajak saya juga Untuk mulai menulis Di media online Namanya Penyingkul.com Citizen reporter Journalism Media Singkat kata Dari situ Saya bisa Confidence Karena Belajar dari mereka Bagaimana menulis Yang sistematis Agak-agak Sastrawi juga Saya bisa belajar Dari mereka Nah belakangan ini Intention saya Kemudian Minat saya Semakin Menguat Karena waktu Kerja di Proyek JICA Japan International Cooperation Agency Ada namanya Proyek Sulawesi Capacity Development Project Bagaimana mendorong Kapasitas para Perencana Pengambil kebijakan Fasilitator lapangan Untuk mempunyai Skill dasar Atau kompetensi dasar Dalam melaksanakan Fungsi-fungsi Yang melekat Di posisinya Saya ambil Dari posisi Sebagai Fasilitator Saat itu Memang kita Lagi mendorong Bagaimana supaya Fasilitator ini Punya skill dasar Skill dasar itu Apa? Ada tiga Ada tiga Yang pertama Pentingnya Mempunyai keahlian Dalam melakukan Observasi Atau pengamatan Pengamatan Bagaimana Datang ke desa Kemudian melihat Realitas Mengidentifikasi Ketanganlah dimensi Berkaitan dengan Penggunaan lahan Hutan Isu airnya Apa namanya Air Tanah Dan seterusnya Jadi realitas Fisik Sumber daya Kita observe Kita lihat Kita rasakan Kita cermati Kemudian setelah itu Kita berangkat Ke skill kedua Apa itu? Bagaimana melaksanakan Apa yang kita sebut Sebagai Wawancara Faktual Jadi ketika kita tertarik Misalnya pada isu Hutan Atau tanah Atau air Kita kan perlu Mendalami Karena Observasi itu kan Hanya melihat Apa yang ada Yang terlihat saat ini Bukan Past Interview Atau dialog Interview itu Berkaitan dengan Hal-hal yang terjadi Sebelumnya Dan kita harus Korek dia Dari sebuah proses Dialogis Atau Interview Interview yang bagaimana Waktu itu Kami diajarkan oleh Guru Wada Namanya Wada Nobuaki Dan Nakata Toyokasu Kalian harus punya Skill dasar Dalam melakukan Fact Interview Interview Faktual Apa itu ya Mungkin seperti Kalau jurnalis Ada namanya Dua W Satu H Dan seterusnya Meskipun kami diminta Untuk tidak melulu Tidak terlalu dini Menggunakan kata Why Dan How Jadi itu dua Pertama observasi Yang kedua Wancara Faktual Menanyakan Kapan Dimana Berapa Dimana Dan seterusnya Itu kemudian Mengantar kita Untuk Mendokumentasikan Temuan-temuan Termasuk Mencari tahu Kira-kira Apa-apa yang menjadi Isunya Nah itu dua Yang ketiga Kita perlu Punya skill Dalam memfasilitasi Bagaimana Para pihak itu Mengambil Keputusan Mereview Temuan-temuan Mencari Gapnya Kemudian Menawarkan Kira-kira Solusinya Apa Itu Tiga Metodologi Dasar Yang Diajarkan Ditanamkan Diperkuat Ketika kita Menjadi bagian Dari Jika CD Proyek itu Antara tahun 2008 Sampai 2012 Nah ini juga Yang membuat saya Sangat confident Ketika ini Dituliskan Jadi apa yang menjadi Temuan di observasi Apa yang menjadi Hasil interview Apa yang menjadi Kesepakatan Di analisis Bersama itu Itu menjadi Bahan tulisan Dan Dimana-mana Kalau berkaitan dengan Keahlian Atau Kompetensi Kepenulisan Itu pasti Alurnya kurang lebih Begitu Ada observasi Ada interview Ada analisis Silahkan Mau pilih Mau bikin opini Menggunakan Ketiga-tiganya Atau sekadar Mereportase Dengan Menggunakan Hasil Pengamatan Dan interview Itu Mengenai Apa-apa Yang harus dilakukan Solusinya Seperti apa Silahkan Kawan-kawan Manfaatkan Skill itu Dengan Rujukan data Dan informasi Yang kita sudah Kumpulkan Saya kira itu Sebagai Apa namanya Ini juga sebagai Eksersis saya Bagaimana Menjadi Vlogger Video Dan menyampaikan Gagasan Dengan Verbal Atau Lisan Semoga Menginspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Gua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax